Usai dikunjungi tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran pada 31 Mei, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkenalkan nama Thomas Aquinas Mulyatna Jiwandono kepada publik sebagai anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran bidang keuangan. Pihaknya, jelas Sri Mulyani, telah menjalin komunikasi dengan Tommy dalam upaya sinkronisasi tugas. Namun pada hari ini menjadi diformalkan. Hal itu menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut demi menjaga komunikasi yang sangat baik, agar fokus pada masalah-masalah yang harus ditangani bersama. Dengan langsung diperkenalkannya Tommy oleh Sri Mulyani, mengundang spekulasi apakah dia akan menggantikan posisinya sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Prabowo-Subianto Kelak. Menanggapi hal tersebut, bendahara umum Partai Gerindra itu hanya menyebut koordinasi antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo-Subianto terkait pengelolaan keuangan negara sudah berjalan. Kami di gugus kerja sinkronisasi Pak Prabowo dan Mas Gibran berkomitmen untuk mengikuti segala siklus ABBN yang sedang berlangsung dengan prinsip kehati-hatian fiskal tadi. Anak mantan Gubernur Bank Indonesia Sudrajat Jiwandono itu pun berkomitmen menjaga defisit ABBN tetap rendah di bawah 3 persen, serta memastikan bahwa kerja tim transisi keuangan dan ekonomi untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen akan tetap tercapai. Dari Jakarta, Pradana Tampi, kantor berita antara mewartakan.